Peringatan Hari Disabilitas Internasional berlangsung pada 3 Desember 2019. Staff Usus Presiden Joko Widodo Bidang Sosial, Angge Yudistia, menyampaikan perayaan Hari Disabilitas mengusung tema Promosing the Participation of Persons with Disabilities and Their Leadership. Ini disampaikan dalam konferensi persiap berlangsung di Kantin Pojok Istana di Komplek Istana Presiden. Sesuai dengan konteks pembangun dan tantangan upaya memperlukan wisatman dan hak bagi penyandang wisatman dan sesuai dengan visi Presiden untuk menghubungkan suku program manusia Indonesia yang berguna menunjukkan wisatman di tahun 2014. Dan keperlakaan Presiden juga sudah memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi wisatman untuk menjadi pustak di kantor Presiden, menjadi wakil menteri dan staff khusus Presiden. Nah, dalam kesempatan ini hari Disabilitas Internasional berlangsung pada suku program ini, Presiden memiliki pengharusan untuk mendorong pasangan parian yang berkumpul di kantor dan kesempatan bersama untuk memperbaiki penyandang wisatman dan penyandang wisatman bahwa Musau Shastała Baik di pustak, sempur di daerah L institus Serang Klubist dan tidak bisa menggambang orang yang berkumpul di kantor yang memberikan pucap seku program misal, berkumpul di hutaya freire kepada wisatman dan enam A device yang berkumpul di datang wisvel kita bisa mencari risivitas atau dengan penyandang wisatman Angki menambahkan momen ini dimanfaatkan maksimal untuk perkembangan dan tantangan upaya mempromosikan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas. Menurutnya saat ini pemerintah juga sudah mengeluarkan peraturan presiden agar memberikan kesepakatan besar bagi penyandang disabilitas untuk menjadi ASN. Hal ini juga untuk mendorong percepatan dan memberikan hak serta kesempatan bagi disabilitas dalam pemerintah maupun swasta, pusat maupun daerah.